Di depan kita terlihat rumah adat Minangkabau ya, rumah bagonjong yang tetap diristahkan dan dihuni oleh pemiliknya ya, jadi tetap dibudidayakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Junius Delci Channel, hari ini kita berada di Gadui, tepatnya di Jorong Kambiang 7, Negeri Gadui, Kecamatan Tilatangkama. Kita lihat dari kejauhan kita melihat Gunung Merapi ya, jadi yang ditutupi awan itu adalah Gunung Merapi, kita ingin melihat pemandangan alam yang begitu indah ya, di Desa Kasia ini ya, Jorong Kambiang 7. Mari kita di perjalanan kami dan selamat menyaksikan. Kita lihat di kiri kanan, terpampang sawah yang sedang dalam proses. Penanaman ya, setelah sekian lama dipanen. Kemudian juga terlihat di bagian sana ada proses pembajakan sawah yang dilakukan oleh para petani. Dan juga terlihat di bagian sana juga ada ditemani sama burung-burung jalak ya, yang menemani petani dalam menggarap sawahnya dalam rangka pembajakan. Ini proses pembajakan sawah yang dilakukan petani. Sudah ditemani sama burung-burung ya, proses penanamannya. Kemudian kita juga melihat ya, proses pengairan sawah ya, disini juga berlangsung sangat lancar ya. Jadi karena di atasnya itu ada irigasi ya, irigasi. Kembali kita lanjutkan, disamping sana kita lihat padi yang mulai tumbuh ya. Dan juga di bagian ujung juga terlihat padi yang mulai menguning ya. Masih dalam proses menjadi padi sepertinya. Kita lanjutkan perjalanan di samping kiri dan kanan jalan ini, jalan yang cukup bagus. Asfalnya asfal beton ya. Itu terlihat ya, pengairan sawah menggunakan irigasi yang cukup baik ya. Sehingga sawah-sawah disini tercukupi ya dengan air. Tentunya ya, kalau kita mengenal di Bukit Tinggi ini ya, atau katakanlah di Agam Timur ini. Jadi, padi-padi yang dihasilkan itu adalah padi-padi pilihan ya. Terutama kalau di Bukit Tinggi kita kenal dengan bareh kuri kusui ya, kari kusui ya. Seperti itulah kira-kira. Dan berasnya itu sangat enak ya, dikonsumsi. Dan selalu jadi pilihan masyarakat di kota Bukit Tinggi untuk mengkonsumsi beras yang dihasilkan petani-petani disini. Sepanjang mata memandang, kita memang disajikan dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Burung-burung menemani petani dalam rangka menggarap sawah dan juga kicauan-kicauan burungnya yang juga menginspirasi kita untuk berolahraga sepertinya. Jalan ini nanti menghubungkan desa atau jorong Kambing 7 dengan jorong-jorong lainnya ya. Terutama, kita akan ketemu nanti dengan Pekan Kamis ya. Pekan Kami istilahnya disini. Pekan Kamis itu, pekan itu adalah pasar. Pekan Kamis berarti pasar yang berlangsung di hari Kamis ya. Karena memang kebetulan kita hari ini melakukan jogging ini juga pada hari Kamis. Di hari libur ya, libur atau cuti panjang ya sampai dengan hari Minggu nanti. Di samping tanaman padi ya, juga ada tanaman-tanaman lain seperti yang kita lihat. Ini sepertinya cabai ya. Tanaman cabai yang sudah mulai berpuah ya. Cukup bagus ya cabai-cabainya. Ini sedang diracunin. Ini proses pembenihan ya. Benih padi ya. Bibit-bibit padi sedang disiapkan untuk ditanam ya. Di lahan ini. Nah, ini sudah siap tanam. Ya, ini jalan penghubung ya dari desa atau lagari jurong Kambiang tujuh tadi dengan pakan kamis ya. Nah, kita sudah ketemu lagi dengan jalan penghubung ya, jalan desa yang sudah terbuat dari aspal. Jadi, jalannya sudah aspal. Nah, inilah jalan yang menghubungkan. Di depan kita juga masih terdapat nih rumah kegonjong yang tetap disarikan ya. Dan juga diruni oleh penghuninya. Ya, ini bukti bahwasannya orang Minang itu selalu menjaga adat istiadat ya. Di sampingnya juga terdapat rumah-rumah pemukiman. Dan juga ada masjid ya. Masjid Nur Salam. Yang ada di desa ini ya. Ini rumah gadang Datuk Batuah. Rumah gadang Datuk Batuah namanya. Rumah gadang yang tadi. Rumah gadang Datuk Batuah. Masih menggunakan tulisan ejaan mama ya. Ini yang saya bilang tadi ada masjid Nur Salam ya. Yang terdapat di sekitar jalan ini. Kita lanjutkan perjalanan kita ya. Sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi undian penduduk juga sudah mengikuti ya. Tradisi-tradisi baru ya. Dengan rumah bertingkat ya. Juga. Ada juga ya masih mentradisikan ya rumah-rumah undian mama. Yang ya sangat ya perlu kita lesarikan seseluruhnya ya. Kita menuju Pakan Kamih ya. Pasar yang hanya ada di hari Kamis ya. Satu lagi sebenarnya juga ada di hari Minggu. Ada di hari Minggu. Jadi ada dua hari pas hari ini rame di kunjungi oleh pengunjung ya. Selain itu ya pas hari ini tidak terlalu rame di kunjungi. Ya kita mendengar sayup-sayup. Ada bunyi burung ya. Kita lihat kembali ada gunung Merapi ya. Ada dua gunung sebenarnya yang ada di bukit tinggi ini. Yang itu adalah gunung Merapi. Satunya lagi itu ada gunung Singgalang. Jadi gunungnya terletak bersandingan ya. Dua gunung itu masih tergolong aktif sesungguhnya. Gunung Merapi acak kali batuk-batuk ya. Menandakan dia masih aktif. Akan tetapi sebenarnya gunung Singgalang juga tergolong aktif juga ya. Ataupun hingga saat ini masih adem-adem saja ya. Kemudian di sana itu adalah bukit barisan ya. Ya itu adalah bukit barisan yang berjager ya di sekitar Sumatera ya. Termasuk juga di Sumatera Barat. Di depan kita ya di depan kita di bagian kanan itu terdapat satu puskesmas yang cukup besar di Agam Timur ini ya. Nama puskesmas ini adalah puskesmas Pakan Kamis ya. Puskesmas Pakan Kamis ya. Ini artinya kita sudah dekat menuju Sarpakan Kamis atau Pekan Kamis ya. Di puskesmas ini sudah memiliki tidak hanya rawat apa ya. Tidak hanya rawat jalan tetapi juga sudah memiliki rawat enak. Artinya puskesmas ini sudah sangat bagus dalam melayani masyarakat. Terutama di Jorong. Jorong yang ada di sekitar Jelatang Kamang. Ini namanya Pakan Kamis. Selamat datang di puskesmas Pakan Kamis ya. Kawasan tanpa rokok. Ini adalah unit ya. Bukan IBD tapi unit. Unit di Gawat Darurat. Sudah memiliki unit gawat darurat dan juga sudah memiliki rawat inap ya yang ada di belakang. Terlanjutkan perjalanan kita menuju Pasar Pakan Kamis. Nah kita sudah menemukan suasana rame ya. Kunjungan para masyarakat yang ingin berbelanja di Pasar Pakan Kamis. Ini Tugu apa ya. Namanya Tugu Pejuang. Medan Nambapaneh. Kecematan Negeri Getotanga, Kecematan Tidatang Kamang, Kabupaten Agam. Ini kantor wali negari ya. Ya itu kantor wali negarinya juga pengunjung ya. Jadi sebagai kiri khas Minang, Kabupaten Agam. Ya kita sudah disuguhkan dengan ramenya pengunjung ini. Nah inilah Pasar Pakan Kamis ya. Jadi kita akan coba. Oke. Ini Pasar Pakan Kamis. Mungkin balangkali sampai disini ya. Kita di Pasar Pakan Kamis. Ya selamat kembali lagi beraktifitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.